Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sehat selamat bertemu lagi dengan rumah akreditasi rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar bertanya dan berdiskusi masalah akreditasi kali ini kita melanjutkan serial ya tutorial tentang akreditasi unit transisi darah ya ini kali ini adalah seri yang ke-6 ya seri ke-6 yaitu membahas standar TKK 1.5 tentang kemudahan akses pendonor ya jadi topik yang kita bahas di serial ke-6 ini sekali lagi tentang kemudahan akses pendonor bersama dokter yanto agar anda paham tonton terus yuk video ini sampai selesai untuk memahami suatu standar sekali lagi urutannya yang harus dibaca di dan dipahami pertama harus dibaca standarnya dulu dalam hal ini adalah TKK 1.5 kemudian dimak dibaca maksud dan tujuan dari TKK 1.5 kemudian baru dibaca elemen penyayangnya EP TKK 1.5 baru disiapkan dokumen akreditasi nya jadi begitu untuk menyiapkan dokumen akreditasi itu sebelum dokumen itu dibuat dibaca dulu standarnya kemudian maksud dan tujuan baru mengerjakan EP nya ya kita baca dulu ya standarnya TKK 1.5 bahwa UTD itu menjamin kemudahan akses pendonor ya jadi dalam hal ini UTD itu harus memudahkan ya memberi akses yang mudah bagi donor jadi pada donor-donor darah ya jika ingin mendonorkan darahnya itu UTD itu menjamin ada kemudahan akses ya untuk untuk mendonorkan darahnya ya kemudian maksud dan tujuan dari TKK 1.5 ini adalah ya UTD menjamin pendonor mendapatkan kemudahan akses ya akses apa aja yang diperlu dimudahkan itu yang pertama adalah akses tentang informasi ya berarti pendonor itu mudah mendapatkan informasi ya informasi apa aja yaitu informasi tentang persyaratan donor jadi untuk menjadi donor itu persyaratannya apa aja kemudian alur untuk donor darah jadi kalau mau donor darah itu pertama harus kemana kemana berikutnya berikutnya gitu jadi nah itu alurnya perlu dibuat jadi mereka tahu jadi supaya tidak keliru masuknya dan tidak keliru alurnya ya kemudian juga perlu diinformasikan tentang jadwalnya jadi kapan apa dibuka dan kapan ditutup ya itu harus tahu jadwalnya jadi jangan sampai apa pendonor itu datang ke UTD itu sedang tutup karena tidak mengetahui jadwalnya itu berarti informasinya tidak tersampaikan dengan baik kemudian yang kedua tentang pelayanannya ya pelayanan untuk menyumbangkan darah ya berarti dalam hal ini adalah rekrutmen donor ya seleksi donor ya pengambilan darah ya lengkap maupun pengambilan darah secara avaresisnya celok avaresis hanya mengambil sebagian darah yang diperlukan aja apa elemen penilaian dari TKK 1.5 ya yang pertama ya unit transfusi darah itu menetapkan berarti kalau menetapkan itu membuat SK DSK kan ya kebijakan untuk menyediakan akses pelayanan darah berarti kepala UTD dalam hal ini harus membuat SK ya untuk menyediakan akses pelayanan darah kemudian yang kedua ada informasi tentang akses ya menjadi donor jadi untuk menjadi donor itu syaratnya bagaimana harus datang jam berapa ya itu harus tahu jadi tahu syaratnya tahu jadwalnya dan tahu alurnya halurnya itu urut-urutannya untuk menjadi donor donor darah itu harus dimulai dari mana terus akan berakhir dimana itu harus jelas ya jadi pendonor itu harus tahu tentang itu maksudnya dan yang ketiga adalah tersedia alur donor darah ya jadi itu artinya donor darahnya itu harus dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh calon-calon pendonor sehingga calon donor itu sebelum mendonorkan darahnya itu bisa membaca alur ini dengan baik ya supaya nanti pada saat melaksanakan donor darah itu bisa dipahami sekarang bagaimana caranya menyiapkan dokumennya ya kita lihat ep yang pertama disini disebutkan epnya adalah unit transisi darah menetapkan kebijakan untuk menyediakan akses pelayanan darah ya berarti buktinya adalah SK kalau menetapkan berarti membuat SK ya membuat SK tentang akses pelayanan darah ya akses yang dimaksud sini adalah dua ya dua akses ya akses tentang informasi dan akses tentang pelayanan darah berarti isi dari SK itu adalah tentang kemudahan akses dari informasi dan pelayanan darah jadi informasi nanti dilewatkan atau diteruskan lewat apa saja dan juga pelayanan darah itu bagaimana itu akan dijelaskan di SK ini berikutnya ada informasi tentang akses menjadi donor ya antara lain informasi mengenai syarat jadwal dan alur jadi ada tiga ya informasi yang di diharapkan atau disampaikan kepada pendonor itu ada tiga ini ya tentang syarat donor jadwalnya donor dan alur untuk menjadi donor ya jadi buktinya nanti ya ini sebaiknya di SK-kan ya menjadi resmi jadi SK tentang syarat-syarat donor jadi untuk menjadi donor itu syaratnya apa saja itu ditulis di SK ya kemudian nanti disampaikan pada masyarakat kemudian yang kedua SK tentang jadwal donor jadi donor kalau kalau pelayanan donor itu dibuka mulai jam berapa dan ditutup jam berapa ya kalau ada MU MU nya jadwalnya kemana dimulai lebih jam berapa itu supaya diketahui kemudian SK tentang alur ya kalau ada penyumbang donor darah ya itu alurnya urut-urutannya itu bagaimana ya jadi pertama harus apa misalnya di pendaftaran guru untuk seleksi donor kemudian kemudian elemen pelayan yang ketiga tersedia alur donor darah artinya alur donor darah yang sudah ditetapkan tadi itu di perlu dicetak ya perlu dibuat banner perlu dibuat sepanduk supaya mudah dibaca oleh calon donor ya ditempel di tempat-tempat yang mudah untuk dilihatnya jadi ini pertama dibuatkan SK alur darahnya kemudian yang kedua itu ditempel ya terima kasih telah menonton ya jika video ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan share ya lebih kurangnya saya mohon maaf ya kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh